Saudara pria berinisial S.Y. asal Desa Balai Makam, Kecamatan Batin Solapan, Kaupaten Bengkalis Riau diamankan saat reskrim Polres Aceh Utara karena diduga menabrak Ibda Oki Junairi, anggota polisi yang menjabat sebagai wakapolsek baktia. Insiden ini bermula saat S.Y. mencoba kabur dari Polsek Baktia, jajaran Polres Aceh Utara saat proses mediasi terkait permasalahan lesi. Inilah rekaman video kamera pemantau atau CCTV yang memperlihatkan S.Y. memasuki sebuah mobil untuk keluar dari mapolsek baktia Polres Aceh Utara. Meskipun dua wanita yang diketahui sebagai pihak leasing mencoba menghadang, namun S.Y. tetap nekat menancap laju kendaraannya. Akibatnya, dua wanita tersebut nyaris tertabrak, bahkan Ibda Oki Junairi, anggota polisi yang menjabat sebagai wakapolsek baktia, tersangkut di kap mobil hingga jarak hampir 1 km, dan kemudian terjatuh karena hendak menghalangi laju mobil yang dikendarai S.Y. Akibat perbuatannya, S.Y. kini diamankan di Mapolres Aceh Utara. Dirinya juga ditapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan. Selain S.Y., polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil, rekaman CCTV, pakaian polisi, dan foto korban saat dirawat di rumah sakit. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara, AKP Agus Riwayanto, ia mengatakan kejadian itu bermula saat korban yang merupakan wakapolsek baktia mendapatkan informasi adanya keributan di wilayah hukum polsek setempat, antara tersangka dengan dua orang saksi yang diketahui dari pihak lesing. Setelah mendatangi lokasi, korban kemudian meminta kedua belah pihak untuk melakukan mediasi ke Mapolsek Baktia. Setelah mendatangi Mapolsek Baktia, tidak ada titik temu. Tersangka S.Y. mencoba keluar dari Mapolsek dengan mobil yang dikandarainya, sehingga insiden itu pun terjadi. Bahkan korban juga disebutkan terluka hingga dirawat di rumah sakit. BM-1142, EM, ya, milik yang bersangkutan, tersangka. Jadi terkait dengan hal tersebut, tidak ada, apa namanya, tidak ada kata mupakat, sehingga tersangka S ini berniat untuk keluar, ya, dari Mapolsek. Nah, kebetulan mobilnya ini ada di halaman Polsek, ya. Jadi ini bisa saya dapat sampaikan, nah, pada saat dia mau keluar ini, tanpa melihat dari, apa namanya, tanpa melihat lingkungannya, hampir menabrak dari saudari S ini. Sementara itu tersangka S.Y. berdalih keluar dari Polsek Baktia karena perempuan yang diketahui sebagai pihak lesing itu tidak memiliki data apapun, sehingga dirinya pamit untuk meninggalkan Mapolsek. S.Y. juga membantah jika dirinya menabrak korban hingga terseret. Lesing tak ada data apapun, saya minta izin untuk pulang. Jadi, kenapa, menabrak, sengaja memang, Pak. Sengaja menabrak, Pak. Bapak polisi menutup pagar, kemudian dari Polsek ke depan kan tidak jauh, Pak. Yang besar, yang besar. Akhirnya naik ke mobil, ke kap. Kini S.Y. bersama dengan sejumlah barang bukti telah diamankan di Mapolres, Aja Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka S.Y. dijara dengan pasal percobaan dan pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Aja Utara, Fajar Siddiq, TVRI melaporkan.